selamat menikmati dan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD seperti apa perkembangannya untuk hari ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily tentunya kalau kita perhatikan ya pergerakan di time frame daily untuk XAUUSD ini kembali lagi menguat ya atau bergerak bullish atau membentuk candle impulsif bullish ya sebelumnya dan posisi candle di hari Rabu itu menunjukkan spanning top tapi disini saya melihatnya ya pas ke rilis news GDP Amerika dimana kemarin naik 5,2% ya memberikan dampak terhadap indeks dolar ada kenaikan dan bertahan dari penurunan selama beberapa minggu ini dampak terhadap XAUUSD ini bertahan dari kenaikan sebelumnya di level tertinggi yaitu di angka 2051.85 tentunya kalau saya melihat dari pergerakan XAUUSD ini ya masih dalam strong ya atau masih dalam posisi trend bullish karena saya melihatnya ekspektasi para pelaku pasar ataupun sentimen pasar disini melihat bahwasannya di awal tahun 2024 untuk keputusan The Fed ya mengenai suku bunga ini memungkinkan akan dipangkas ya dan lebih banyak untuk tahun tersebut ini salah satu mendorong indeks dolar tertekan dan susah untuk dia bergerak bullish dan XAUUSD masih dalam jalur trend bullishnya dan ini posisi terakhir kalau kita lihat secara keseluruhan ya di pergerakan di hari Rabu kemarin secara volume pergerakan sudah seller sudah mulai menekan ya tekanan seller sudah mulai ada bahkan buyers momentum pun sudah tidak cukup kuat untuk memberikan dampak dorongan impulsif yang cukup besar dan tentunya dengan adanya pembentukan candle atau body candle yang tidak terlalu besar ini meskipun arah pergerakannya di posisi sebelumnya adalah 2042 ya poin 93 untuk heightnya ini di break menjadikan height baru di level 2051.85 ini menunjukkan arah pergerakan masih dalam posisi bullish kemudian batas breakoutnya juga awalnya di 2014 ya disini open bullsnya dan posisi saat ini berada di area 2040.95 ketika saya melihat juga dengan area batas bawahnya ya yang lebih tinggi di 2035.20 yang menjadikan area strong low di posisi hari Rabu kemarin yang menjadikan catatan saya adalah ketika market XAUUSD ini bergerak dari Senin sampai dengan hari Rabu kemarin secara range pergerakan ini sudah mencapai di area 51.46 dolar per troy ounce tentunya dengan angka tersebut menurut saya di pergerakan weekly ini sudah cukup besar ya artinya sudah memasuki rata-rata dari pergerakan selama satu minggu ya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tapi di posisi sampai dengan hari Selasa kemarin dan hari Rabu ini sudah menunjukkan aktivitas pergerakan yang cukup besar yaitu sebesar 51.46 dolar per troy ounce makanya kalau saya melihat dan menggambarkan ketika beberapa hari ke depan ya sampai dengan hari Jumat menurut saya memungkinkan market akan bergerak di range terbatas untuk menambahkan dorongan bullish yang cukup kuat ya melebihi dari angka 51 poin sekian untuk range-nya saya rasa cukup berat ya saya rasa cukup berat karena ini sudah mencapai range rata-rata satu minggu ke depan dan setidaknya kalau saya melihat ada pun koreksi mungkin memungkinkan ya akan lebih besar ya memungkinkan tapi setidaknya dia akan bergerak di range terbatas itu gambaran saya secara keseluruhan dengan adanya konfirmasi pun di hari Rabu candle-nya membentuk spanning top posisinya juga buyer dan seller ini terlihat sama-sama kuat dan volatilnya juga tidak terlalu besar itu menunjukkan adanya aktivitas yang konsolidasi ya setidaknya seperti itu karena range-nya juga hanya mencapai 16.65 dolar per tryon yang terjadi di hari Rabu kemarin oke sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya kita akan mencari informasinya yaitu di time frame 4 jam kita lihat dulu oke di time frame 4 jam kemarin review sore ya saya mengharapkan harga bisa terkoreksi sampai dengan area order block yang ada di time frame 4 jam ini yang menjadikan zona buy yaitu di 2021.40 sampai dengan 2011.33 tapi ternyata market memiliki kecenderungan konsolidasi ya tidak bergerak yang cukup signifikan dimana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang ya di area sini maka candle-nya kita lihat tadi juga tidak menunjukkan pergerakan daily-nya ya yang begitu volatile gitu loh meskipun disini ada 3 inside down ya 3 inside down tapi perlawanan di candle 17.00 ini dalam range candle inside bar candle inside bar-nya yang mana? yang impulsif bearish ini karena ini areanya ya candle-nya inside bar di posisi ini nah tapi di dalam posisi candle ketika inside bar itu terjadi di malamnya pukul 21.00 sampai dengan jam 1 terjadi pullback ya artinya itu jadi arah kenaikan tapi yang memungkinkan di pagi hari ini kalau posisi pergerakan ya kita coba lihat dulu karena kan range-nya pendek ya nah batas breakout-nya disini saya akan geser di posisi ini ya nah ini candle terakhir yang menjadikan pullback position di 2038.97 artinya kalau candle tersebut terjadi breakout ya impulsif bearish gitu contohnya maka menunjukkan aktivitas adanya koreksi sampai dengan area order block time frame 4 jam dan batas breakout 4 jam pun di 2045.87 disini ya ini belum berhasil juga secara body candle juga tidak close di atas daripada level 2045.87 ya itu gambarannya jadi nanti kita lihat memungkinkan kalau kita ukur secara range pergerakannya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa memungkinkan hanya berada dalam area 2038.97 sampai dengan 2045.87 itu pergerakan secara range dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa memungkinkan bergerak di area terbatas dan selanjutnya saya akan turunkan dulu ya di time frame 1 jam skenario nya hari ini seperti apa oke nah disini lebih jelas ya pergerakannya jadi batas atas dan batas bawah ini sebenarnya secara keseluruhan ya itu berada dalam area konsolidasinya disini nah ini yang menjadikan high kemarin dan low nya ini adalah batas areanya ya nanti kita lihat nih apakah sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tahap pertama berhasil atau tidak keluar daripada jalur area konsolidasinya yaitu yang pertama ada batas breakout 4 jam sama batas breakout yang dibawah ya di 2038.97 secara keseluruhan menurut saya ketika nanti dia berhasil breakout close di bawah 2038.97 di bawah ini maka memungkinkan harga akan terjadi yang namanya koreksi ya beris untuk koreksi dan menguji area 50% retest memungkinkan akan menuju ke zona buy oke maka disini peluangnya adalah di area yang berkisaran 2021.40 sampai dengan 2011.33 ketika ada momentum pembentukan bullish engulfing bullish pinbar 3 in set up maka memungkinkan harga akan kembali lagi menguat ya gambarannya seperti itu dan yang kedua kalau ternyata memang market memiliki kecenderungan dia breakout di atas 2021 ya setidaknya dia akan hanya bergerak terbatas ya menurut saya karena range-nya ini yang tidak apa ya istilahnya di weekly ini range-nya ini sudah memenuhi daripada pergerakan range rata-rata selama satu minggu gitu nah ini targetnya ya kedepannya disini nih 2061.95 di level 88.3% itu target selanjutnya di level tersebut secara pergerakan trendnya masih dalam trend bullish ya trendnya masih dalam trend bullish dan posisinya masih konsolidasi di area trendline atas ininya seperti itu oke jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk pergerakan XAUUSD secara keseluruhan oh iya saya tambahin lagi ya disini menggunakan Vibonancy Extension saya tarik dulu dari titik A titik B sampai dengan titik C ya memungkinkan nanti ke depannya kalau terjadi penguatan yang cukup signifikan yaitu 2075.72 ya targetnya bisa mencapai ke level tersebut ya tapi kita lihat dulu memungkinkan juga sih ini membentuk pergerakan bullish flag juga bisa ya nanti kita lihat ini kan masih belum terlihat jadi kita bisa tarik menggunakan trendline seperti ini kita lihat bisa juga seperti ini ya membentuk bullish flag ataupun ascending triangle ataupun racing wedge ya itu bisa terjadi ataupun failing wedge ya nanti kita akan lihat dulu perkembangan ke depannya ya untuk hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa oke jadi ini aja yang bisa saya sampaikan dan nanti kita akan berlanjutkan kembali di review sore ya seperti apa kondisi pergerakan untuk XOUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa oke thank you buat semuanya jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokan dengan trading plan masing-masing jika mana sesuai bisa diikutin jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin dan support terus channel Zona Forex dengan cara bahagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel Zona Forex selamat menikmati